Rahasia Panjang Umur Dengan Sunnah Rosul Panjang Umur Ya, siapa yang tidak ingin memiliki umur yang panjang di dunia ini? Karena secara tidak langsung, dengan umur yang panjang kita memiliki dua kesempatan lebih lama daripada orang lain Dimana kesempatan tersebut dapat kita manfaatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ataupun buruk Namun, di zaman sekarang ini, rasanya masih cukup sulit ya untuk memiliki umur yang panjang dan badan yang sehat, gaya, dan pola hidup ternyata dapat menyebabkan umur yang pendek Tapi ada sebagian masyarakat yang dapat memiliki umur lebih panjang hingga 100 tahun Lalu, bagaimanakah cara mereka bisa mendapatkan umur yang panjang? Inilah penjelasannya untuk Anda Bama merupakan salah satu nama desa yang terletak di daerah barat daya China Desa ini cukup terkenal dengan julukan Desa Panjang Umur Salah satu alasan yang dipaparkan warganya bahwa di desa ini masih banyak masyarakat manula yang berusia lebih dari 100 tahun Menurut sensus masyarakat di tahun 2000, desa ini memiliki banyak manula dari total populasinya yang berjumlah 238 ribu jiwa Desa Bama juga menjadi salah satu tempat di dunia dengan masyarakat berusia tua terbanyak Dengan kontur wilayah berpegunungan, desa Bama memiliki kehidupan alam yang masih asli Temperatur udaranya pun cukup seimbang, yaitu sekitar 20,5 derajat Celcius Hujan yang turun intens sepanjang tahun juga turut berkontribusi untuk menghilangkan ion negatif di udara Sehingga memberikan ketebalan tubuh lebih bagi masyarakat di sana Banyak kalangan muda yang mulai membuka usaha di desa Bama Dan menyebabkan banyaknya turis yang datang berbulan-bulan Mereka juga ikut mandi, bahkan percaya bahwa air di sana berhasil untuk meperpanjang umur Mitos-mitos yang demikian terus berkembang Dari hal tersebut, desa Bama menjadi desa wisata bagi para wisatawan yang ingin mencari tahu Rahasia umur panjang di desa tersebut Ada beberapa kebiasaan dari masyarakat Bama yang dipercaya bisa menjadikan mereka berumur panjang Di antara kebiasaannya tersebut, ada yang diakini sama dengan pola hidup sehatnya Rasulullah SAW Masyarakat Bama di negara Cina selalu menerapkan pola tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang Dengan kata lain, mereka makan pada waktunya Setelah itu mereka kemudian bekerja keras kembali Dalam keadaan itu mereka menyeibangkan diri antara kapan waktu kerja dan kapan waktu makan Masyarakat menyadari bahwa perut mereka juga mempunyai kapasitas dalam mencerna apapun yang masuk ke dalamnya Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Tidaklah seorang manusia memenuhi satu wadah yang lebih berbahaya dibandingkan perutnya sendiri Sebenarnya seorang manusia itu cukup dengan beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang punggunya Namun jika tidak ada pilihan lain, maka hendaknya sepertiga perut itu untuk makanan Sepertiga yang lain untuk minuman dan sepertiga terakhir untuk nafas Hadis Riwayat Ibn Majah Sahih Demikian pula dengan pola hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Beliau selalu bijak dalam memasukkan segala sesuatu ke dalam perutnya Tidak makan sampai terlalu kenyang atau melebihi batas kemampuan perutnya Sepertiga perutnya untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk bernafas Yang dimaksud sederhana dalam hal ini adalah pola hidup masyarakat di Bama Dahulunya desa Bama adalah desa yang jauh dari transportasi dan menjadi desa yang terisolir Untuk keluar dari bukit desa, masyarakatnya harus berjalan kaki selama tiga hari Jadi tidak heran, apabila di tengah perkembangan zaman, masyarakat setempat menjadi orang-orang yang pekerja keras Dari sifat inilah masyarakat Bama memiliki gaya hidup yang sederhana Dalam hal makanan, mereka selalu makan seadanya, hanya rebusan dan tidak gorengan Bagi wisatawan yang berkunjung ke Bama, mereka hanya makan bubur dengan sedikit garam dan minyak rami Dari sisi kesehatan, makanan yang digoreng memiliki tingkat kolesterol yang lebih tinggi daripada makanan yang direbus Selain itu, makanan yang digoreng juga berpeluang untuk meningkatkan kadar kolesterol darah Sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan resiko terkena strok dan penyakit jantung koroner Dengan demikian, tingkat penyakit jantung dan kanker masyarakat setempat pun sangat sedikit Karena mereka juga menghindari makanan-makanan yang cepat saji Hal ini senada dengan pola hidupnya Rasulullah SAW yang sangat sederhana Dalam hal makanan, Rasulullah SAW hanya minum dengan segelas air dingin yang dicampur dengan sesendok madu asli Namun khasiatnya luar biasa Madu berfungsi untuk membersihkan lambung, mengaktifkan usus-usus dan menyembuhkan sembelit Menjelang siang, Rasulullah hanya mengkonsumsi tujuh buah butir kurma Di sore hari, beliau memakan roti bersama cuka dan minyak zaitun Sedangkan malamnya adalah mengkonsumsi sayuran Semuanya cukup sederhana Sedangkan dalam hal perilaku, kaya hidup Rasulullah SAW juga sederhana Rasulullah SAW bersabda Berilah mantelku ini, ini untuk menutup auratku Seandainya aku mempunyai mantel banyak lebih dari satu, tentu akan kubagikan pada kalian Hadis Riwayat Bukhari Masyarakat Bibama lebih suka memakan sayuran organik dan buah-buahan Ada yang suka makan bubur jagung seperti diungkapkan oleh seorang nenek berusia 108 tahun Yang tidak menyebutkan identitasnya Menurutnya, dengan banyak memakan sayuran dan buah-buahan Maka akan mengurangi konsumsi protein dan karbohidrat dalam tubuh Hal yang demikian Sama dengan Rasulullah SAW melakukan Dimana beliau mendahulukan makan buah daripada makan makanan yang berat Allah SWT pun juga memerintahkan dalam Al-Quran Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 20 hingga 21 Masyarakat desa Bama selalu menerapkan pola cepat tidur dan cepat bangun Mereka selalu memanfaatkan waktu tidur dengan baik Mereka selalu bangun pagi karena harus bekerja bertangi di bukit Memasak untuk dirinya sendiri maupun berolahraga pagi Tidur yang tepat di malam hari sekiranya seusai istirahat setelah sholat isya Kurang lebih pada pukul 21.30 Sama halnya dengan kebiasaan Rasulullah SAW Yang akan cepat tidur jika sudah waktunya tidur Setelah Ba'ada Isa Kemudian Rasulullah menyegerahkan tidur kecuali dalam beberapa urusan Beliau tidak suka berbincang-bincang dan makan sesudah sholat isya Kemudian pada pukul 3 pagi Beliau bangun di pertiga malam untuk melaksanakan sholat malam Dengan demikian Waktu yang digunakan untuk tidur adalah sekitar 6 jam sehari Seperti membahasan berita islami masa kini sebelumnya Hal ini menandakan bahwa penggunaan waktu dalam sehari semalam adalah Sepertiga untuk bekerja Sepertiga untuk beribadah kepada Allah Dan sepertiga lagi untuk tidur yang cukup Seperti yang Rasulullah lakukan Selalu merasa senang Yang dimaksud disini adalah Selalu merasa bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka Orang tua masyarakat Bama selalu merasa senang Karena mereka dikelilingi oleh keluarga Jadi mereka tidak merasa kesetian Dan terus merasa senang Rasulullah s.a.w.w. bersyukur dengan karunia yang diberikan Allah terhadapnya Karena bersyukur akan menambah karunia Allah berfirman yang artinya Dan ingatlah juga Tadkala Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya azabku sangat pedih Quran Surah Ibrahim ayat 7 Pemirsa beriman Demikianlah informasi mengenai rahasia umur panjang masyarakat Bama Walaupun mereka adalah kaum non-muslim Namun mereka juga menerapkan pola hidup sehat Sama seperti yang diajarkan Rasulullah s.a.w.t Kepada umat muslim di seluruh dunia Karena sesungguhnya Rasulullah adalah rahmatan lil'alamin Rahmat bagi seluruh alam semesta Amin Masyarakat Bama di daerah Cina Ternyata ya emang sudah terbukti banyak sekali Saya ketika membawakan acara berita Islam masa kini Bahwa banyak sekali penemuan-penemuan Yang dulu dilakukan oleh Rasulullah Yang menjadi sunnah Ternyata emang terbukti hasilnya sekarang di jaman sekarang Memang manfaat ya untuk kita Untuk tubuh kita Tuh yang non-muslim aja menerapkan apa yang dicotongkan oleh Rasul Kalau kita enggak Aduh malu dong ya Betul sekali Dari tidur cepat, bangun cepat Terus tadi makannya lebih banyak rebus-rebusan Oh ya mengingat makanan Betul sekali tadi juga di Al-Quran dijelaskan bahwa Makanan pertama tadi yang disebut di Al-Quran itu buah-buahan Baru daging Jadi mungkin memang dianjurkan kepada kita Untuk memakan buah-buahan dulu baru daging Jadi kalau di Eropa lagi musim nih Sekarang lagi dianjurkan Bahwa jangan makan lengkap dulu Terus buah sebagai penutup Tapi harus dibalik Nah ternyata di Al-Quran udah ada Iya betul sekali Nah baik pemirsa Nanti kita akan kembali lagi Oleh karena itu Tetap di Berita Islami Masa Kini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!